Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Bahwizar dan ini teman saya Evan Traspio. Kami sedang berada di pabrik traktor yang berada di Klon Progo. Kami sedang melakukan kunjungan industri di sini untuk mengetahui cara pembuatan dan mendalami ilmu-ilmu yang berada di pabrik ini. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Mari ikuti saya dengan teman saya ini. Oke guys, kita sekarang sedang berada di gedung pertama. Bisa dilihat di sini adalah gambaran proses awal pembuatan traktor, yaitu dengan cara pengecoran logam. Baik teman-teman, untuk mengerti lebih lanjut tentang gedung ini, mari kita bertanya kepada teman saya tanggapan mereka bagaimana tentang gedung ini. Mas, mas. Bagaimana tanggapan Anda tentang gedung pertama ini di proses pengecoran ini, mas? Sampai Gumbrobius. Untuk teknologi di sini menurut Anda bagaimana, mas? Ya, menurut saya teknologinya canggih. Oke guys, kita sekarang berada di gedung kedua. Gedung ini adalah kelanjutan dari gedung yang pertama tadi. Di sini nanti kita akan melihat-lihat proses perakitan mesin traktor. Untuk lebih tahu selengkapnya, mari. Oke guys, di belakang kita ada proses pengelasan bodi traktor, di mana nanti akan dirakit lagi. Jadi teknologi pengelasan di sini yaitu ada secara manual dan ada secara dengan robot. Sekarang di sini kita ada di bagian perakitan mesin angkut sawit dan mesin panen padi. Bisa dilihat di belakang saya seperti ini. Ini nanti yang akan dirakit menjadi pengangkut kelapa sawit. Dan di bagian sana tadi saya melihat ada mesin kuwik untuk panen padi. Jadi tidak kalau seperti zaman dulu harus manual menggunakan tenaga kerja, kalau sekarang sudah menggunakan produk mesin dari kuwik. Hai guys, jadi kita sudah sampai di akhir kunjungan. Saya dan teman saya ingin menyampaikan kesan dan pesan yang telah kita dapat di tabrik ini. Dan di sini juga banyak teknologi-teknologi canggih yang sebelumnya belum saya ketahui dan saya bisa mengetahuinya di sini. Untuk itu saya dan kawan saya Muhammad Aksan dan saya Muhammad Farizal cukup sampai di sini kunjungan industri hari ini. Sampai ketemu di hari-hari berikutnya dan di vlog berikutnya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kami. Semoga vlog ini bermanfaat. Sampai ketemu di hari-hari berikutnya.